selamat malam dan kawan-kawan ini dia tim 1 berhadapan dengan tim kedua di pertandingan pertama tim 1 kali ini beranggotakan di setelah materi pemain yang sangat berpengalaman ada Robin ada Robby Sandy Sandi Uno ada Pinchung Martin dan juga Onggok kemudian di tim 2 ada Tommy ada Ivan Hao Hao Budi Akin Amir dan Romri kita saksikan pertandingan sudah berjalan sekitar 2 menit Ivan kali ini ya materi-materi pemain yang dari tiap game pada tiap kesempatan mereka di internal game ini mereka seperti diundi ya seperti kawan-kawan semua ya jadi tidak tentu ada di tim mana kali ini tim-tim atau kawan-kawan yang sudah bermain di tim yang sebelumnya mungkin untuk dalam kesempatan hari ini berada di tim lain ya sesuai dengan undian yang mereka dapatkan namun sekali lagi tidak mengurangi rasa persahabatan mereka dalam internal game sekali lagi ini adalah salah satu bentuk dari sebuah komunitas yang terus memberikan warna-warna lain ya dalam setiap gelaran event yang dia lakukan selain latihan ya kembali kita ke lapangan kali ini ya menceng kegaung wow Budi yo memperoleh kesempatan yang sangat baik tadi ya Budi nomor 20 ini dari tim 2 memperoleh kesempatan sangat-sangat terbuka tadi makin kali ini ada acuan disana acuan masih dipercayakan sebagai pertahanan belakang ya dari tim 1 penceng wow yang roket tadi mencoba menembus kawan dari Tommy kembali kali ini kawan-kawan dari tim 2 mencoba melakukan serangan kali ini Amir melebar yang dituju Martin tadi wow satu kesempatan diperoleh Martin tadi minta sekolah pinjung kali ini ya yang di game-game sebelumnya di minggu kemarin ya sempat menjadi pemain yang jadi katakan sangat bermain sangat cair atau menjadi pemain yang bisa memberikan keunggulan bagi timnya berbagai beberapa gol yang dia ciptakan ya kembali kali ini Martin Sandi ke belakang kembali masih cukup sabar pinjung turun jauh ke belakang langsung maksudnya ada hau-hau disana kesempatan kembali hau-hau kali ini hau-hau membentur Martin maksudnya kepada Budi Ivan sedikit berada di depan ya biasanya beroperasi di pemain belakang tersendiri atau pemain libero ya namun kali ini sedikit memantau ya perjalanan untuk bisa ke depan ya kembali masih di game yang pertama ini disertikan ada Onggo ya Onggo ini salah satu pemain yang mungkin baru kali ini bermain ya di game-game sebelumnya tidak ada nama Onggo namun kali ini memperkuat tim satu ya bersama dengan Randy Sandi Uno Robin dan Pinjung bukan ada Martin disana lemparan ke dalam kali ini Ivan masih cukup tangguh Ivan Ivan how-how disana mencoba intercept matting Uno tadi lemparan ke dalam kali ini kosong-kosong masih kedudukan sementara ya Ivan Ivan masih maksudnya lepas pada Budi lagi-lagi cukup sangat cukup dingin ya seorang acuan ini ya bisa mengkondisikan bisa memantau seluruh pergerakan pemain karena memang berada di pemain paling belakang ya sangat mudah Sandi kali ini masih Sandi oh dipotong tadi dengan tenggas sekali oleh Ivan ya sliding clear tadi oh namun dengan sebagai satu pelanggaran tadi oleh wasif Ridwan Halimi ya haha ya Ivan salah satu penggawa yang juga merupakan pemain andalan ya di PSK FC ini ya jadi kita saksikan mudah-mudahan masih bisa melanjutkan pertandingan sekali lagi memang harus dilakukan pemanasan ya karena memang waktu yang menentukan disini untuk durasi bermain di Muni Soccer ya kadang-kadang membuat kita sendiri lupa untuk melakukan pemanasan kembali kita ke 8 kali ini hafau rondi angkat bola ada Martin disana Sandi kali ini masih masih Sandi mulai berada Uno wow maksudnya kepada Pincung pergerakan dari Pincung sekarang kita saksikan berada di sebelah kanan ya mitral naraga ya jarang sekali beroperasi di tengah atau sebagai bomber ya sebagai striker dan kita saksikan juga hau-hau kali ini langsung mencoba lenceng di sebelah kanan Gawang Robi pacuan kali ini iya maksudnya tadi coba dikejar oleh Pincung tadi namun bola dibiarkan keluar begitu saja tadi ya sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan dari PSK yang mempercayakan dokumentasi sepak bola dalam komunitas mereka kepada kami menu bola Lampung dan semoga apa yang telah kami persembahkan menjadi dokumen yang terbaik dalam hidup kawan-kawan semua dalam rangka mencari sehat juga mencari pertemanan persaudaraan dalam media sepak bola kembali ke lapangan kali ini Ron Lee kali ini Ron Lee sendiri ya bisa lagi-lagi begitu tegas dan begitu tepat ya timing dari seorang acuan ini memang pantas sekali untuk dipercayakan sebagai pemain belakang ya mitral olahraga angkat bola heading ball ada Sandi kali ini pincing kembali kepada Sandi back pass tadi Sandi melebar pincing berhadapan dengan Ivan ini dia ya lepas Ivan yo wow kencang sekali tadi ya setelah bisa melepaskan dari penjagaan Ivan tadi pincing berhasil melepaskan tenangan roketnya namun masih gagal kali ini hau 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 ya pemain satu ini nomor tujuh ini hau hau ya memang sangat lincah ya kita bisa saksikan atau bisa mengingat dalam pertandingan pertandingan sebelumnya ya sangat bisa berpengaruh dalam timnya dan sebagai pemain penjelajah juga ya kembali ke lapangan kali ini masih kosong-kosong kedudukan sementara mitra olahraga dimanapun anda berada bersama kami menunggu bola lampung di mini soccer Urip Sumaharjo Bandar Lampung dalam rangkaian internal game PSK FC lebar maksudnya bola tapi oh hahaha iya masih belum bisa terlalu luas ya permainan karena memang ini permainan pertama ya mungkin kawan-kawan ada yang belum sampai tuntas melakukan pemanasan Martin kali ini cukup tenang sebuah karakter permainan di pertandingan belakang yang sangat tentara atau sangat khas sekali dari seorang acuan ini sangat dingin tenang sekali ya juga di tim dua ada sanus ada Ivan juga ada Amir yang juga masih dipercayakan sebagai pertahanan belakang angkat bola kali ini oh tidak ada serangan balik jadi kali ini ada Ronly melihat ha-ha sepertinya berlari kencang iya tepat sekali pilihannya sangat baik opsi yang sangat tepat Amir kali ini langsung yo hampir terlepas tadi yang jauh maju untuk membantu rekan-rekannya melakukan penyerangan tadi Budi ada Ronly disana kau kau lepas mundur ke belakang Ivan wow ini dia Ivan Ivan tidak terbuka tadi bola yang begitu cantik ditempatkan oleh seorang Ivan ini 1-0 keunggulan gol pembuka di event ini dipersembahkan oleh Ivan dari tim Jua ya ha-ha baik sekali tadi ya ini yang saya katakan tadi ya pemain serba bisa dari Ivan buka keunggulan sementara menjadi guru perdana di event ini kembali kali ini tengah bola wow letak Budi iya cepat sekali tadi alur bola sayang sekali Budi sudah dalam posisi agak sedikit sulit tadi ya Sandi intercept round play tadi Akin ke tengah hau-hau masih mundur kepada Akin kembali masih mencari kembali ya selalu mengarah kepada hau-hau ya masih sedikit tegang ya kawan-kawan dari kedua tim ini ya namun terus bisa menyesuaikan dengan pola permainan ya pinjung kali ini bahaya ini terlalu raga pinjung ya pintar sekali seorang pinjung tadi dikawal tiga pemain belakang sekaligus namun masih belum bisa melepaskan diri dari kawalan tiga pemain ini ya langsung iya sebuah tendangan yang berawal dari tendangan sudut tadi mitra olahraga angkat bolah heading tadi pinjung tidak terkawal tadi hop iya lepas bola iya sedikit menebarkan tadi ya pergerakan dari Tommy tadi iya kali ini hau-hau turun ke belakang mencoba menjemput bola angkat sejenak ada Ivan di sana ke belakang Ivan wow ini nih iya hau-hau kali ini gol terjadi Uno satu blunder yang dilakukan Ivan tadi yang mengarahkan bola ke daerahnya sendiri tidak melihat posisi dari seorang Uno yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang Tommy sebuah malapetaka terjadi kita saksikan mitra olahraga di pertahanan belakang dari ya gol dari Uno tadi mengakhiri pertandingan di game yang pertama ini mitra olahraga dengan skor 1-1 ya sangat seru dan menarik sekali baik kita akan kembali dalam internal game PSK FC pada kemampuan-mampuan di game yang kedua Sampai jumpa